Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di channel gecot hardware kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menghard reset handphone yang memori internalnya sudah penuh ya dan biasanya kalau setelah dirasetkan kecandol sama akun gmail dan kalau tidak salah namanya frp ya bagaimana caranya biar dia teraset dan tidak nyantol frp untuk langkah pertamanya kita buka aplikasi pengaturan buka aplikasi pengaturan ya setelah itu kita buka akun dan disini terdapat banyak menu kita ambil google dan setelah itu kita ambil lainnya salah salah setelah itu kita ketik untuk akunnya ya terus kita pencet lainnya hapus akun oke dan akun yang kedua kita klik juga dan pencet lainnya terus hapus akun oke dan setelah itu kita baru mereset masuk ke cadangan dan reset kita hilangkan apa namanya cintangnya biar tidak restore otomatis oke dan setelah tidak ada cintang tidak ada cintang kita langsung masuk ke reset pabrik kita reset pabrik hapus semua dan kita tunggu handphone ini mereset semuanya dan kita tunggu apakah setelah bisa hidup ke cantol FRP ke kunci akun atau tidak kita tunggu handphone ini hidup kembali sampai menu dan kita tunggu ya karena ini memerlukan proses yang agak lama karena sering terjadi kadang orang kalau mereset langsung mereset tidak dilihat akunnya masih nyantol atau tidak dan setelah itu setelah direset masih ke kunci dengan akun gmail dan kadang orang pun juga bingung ya untuk membukanya seperti apa gimana caranya harus dibawa ke kontra atau tidak atau seperti apa makanya itu saya memberikan cara agar tidak ke kunci dengan akun gmail oke handphone sudah loading kembali kita tunggu dulu ya mudah-mudahan sudah tidak tercantol atau tertaut dengan akun gmail yang ada di hp ini oke handphone sudah nyala kembali dan kita ikuti perintahnya saja untuk agar handphone ini bisa kembali hidup sampai menu kita ikuti langkahnya saja berikutnya setuju oke berikutnya berikutnya di link ponsel lewati saja lewati saja gunakan google bantu sempurna berikutnya hampir sebelah lewati lewati saja selesai oke dan berhasil tidak tercantol oleh akun gmail atau frp kita lihat internalnya sudah kembali seperti semula oke dan berhasil dan semoga itu bermanfaat walaupun mudah untuk tutorial kali ini tapi semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya dan terima kasih sudah menyiap video saya akhir kata dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lancar jaya mantap lancar jaya